Pencarian seorang anak buah kapal asing yang jatuh dari atas kapal di perairan Batang II, Kota Ternate, Maluku Utara hingga kini masih berlangsung. Sementara itu seorang kakek berusia 77 tahun di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, terombang-ambing di Laut Lepas selama 18 jam. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Seorang kakek 77 tahun asal Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, terombang-ambing di Laut Lepas selama belasan jam di perairan Tanjung Bunga, Bangka, Tengah, Kami Sore. Insiden tersebut terjadi saat korban sedang menjaring ikan, namun tiba-tiba ombak besar menghantam perahunya hingga terbalik. Ia berusaha bertahan diri dengan berpegangan box fiber yang mengapung selama 18 jam. Korban akhirnya ditemukan oleh nelayan yang melintas dan dievakuasi oleh Basarnas. Pada Jumat pagi, korban masih menjalani perawatan di Puskesmas Desa Kebintik, Bangka Tengah. Nenek Rukmi warga desa Ringin Pit Tulung Agung, Jawa Timur yang hidup sebatang kara, rencananya akan dibawa oleh pihak Kementerian Sosial ke Rumah Sakit Jiwa Jumat Siang. Pihak Puskesmas setempat menyatakan Nenek Rukmi mengalami gangguan jiwa. Namun anak angkat dan warga sekitar menolak rencana pihak Kementerian Sosial lantaran mereka mengaku sanggup merawat Nenek Rukmi di rumahnya, meskipun rumah tersebut diketahui sudah dijual oleh anak dirinya. Meski mendapat penolakan, pihak Kementerian Sosial tetap memantau kesehatan dan kejiwaan Nenek Rukmi serta memberikan bantuan bahan pangan. Pencarian anak buah kapal asing MV Sabrina Fair berbendara Liberia yang jatuh dari atas kapal di perairan batang dua kota Ternate, Maluku Utara masih dilakukan hingga hari kedua pada Jumat malam. Korban tersebut hingga kini belum diketahui identitasnya. Dikonfirmasi pada Kepala Basarna Ternate, Fatur Rahman, kapal asing tersebut berlayar dari Shimizu, Jepang menuju Pembori, Australia. Pada Kamis, korban terjatuh di perairan batang di koordinat 1 derajat dengan jarak kurang lebih 83 nautikal. Tim Sargabungan rencananya akan kembali melakukan pencarian di hari ketiga Sabtu ini di lokasi atau area yang berbeda menyesuaikan kondisi arus dan angin. Tim Liputan CNN Indonesia Dan pemirsa, kembali kami ingatkan Anda segeralah download Alobank dan upgrade ke Aloprime dan dapatkan beragam keuntungan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi akhir pekan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.